Ya, beliau bernama lengkap Ranzan Ahmad Dovich Kadyrov, lahir di Sentoroj, Chechnya, tanggal 5 Oktober 1976. Di usia yang masih sangat muda, ia dilantik menjadi Presiden Republik Chechnya pada tanggal 15 Februari 2007. Chechnya adalah salah satu negara pecahan Uni Soviet di masa lalu. Sebelumnya, Ranzan Kadyrov adalah komandan militer yang tangguh dalam menghadapi pasukan Rusia demi membela rakyat Chechnya. Presiden Ranzan Kadyrov adalah sosok yang sangat teguh dalam ketaatan menjalankan syariat Islam. Di bawah kepemimpinannya, ia memberi dukungan penuh kepada muslimah yang ingin berhijab. Ia juga melarang praktik perjudian dan minuman keras. Ketika terjadi penghinaan atas diri Nabi Muhammad SAW oleh kartunis Denmark, ia bereaksi sangat keras. Ia menyebut Denmark sebagai negara yang mendukung terorisme karena olah salah satu warganya yang menghina Islam atas nama kebebasan. Lebih jauh, Kadyrov melarang semua turis yang berkeluarga negaraan Denmark memasuki wilayah Chechnya. Ia juga melarang aktivitas LSM Denmark di Chechnya. Tidak hanya dikenal tegas dan berani, ia juga disebut sebagai presiden panutan dalam menerapkan nilai-nilai dan ajaran agama Islam. Setidaknya ada beberapa kebiasaan dan program yang diterapkan sejak awal memimpin Chechnya. Di antaranya, Pertama, selalu membaca sholawat sebanyak mungkin setiap harinya. Kedua, semua pejabat negara dan menteri wajib sholat isya dan subuh berjamaah di masjid. Yang tidak melaksanakan akan dipecat dari jabatannya. Ketiga, anaknya yang berumur sekitar 10 tahun telah menghafal Al-Quran. Empat, cinta pada ulama. Ramzan Kadirov dikenal sebagai sosok pemimpin yang cinta dan dekat dengan ulama. Terlepas dari sikap tegasnya dalam membela Islam, Kadirov adalah sosok yang lembut. Lisanya tak pernah kering dari melantunkan sholawat nabi. Ia pun mengajak seluruh aparatur negara untuk membiasakan diri membaca sholawat nabi. Menurut beberapa sumber terpercaya, Ramzan memang seringkali tampak menggumamkan sholawat kepada nabi Muhammad manakala tak sedang berbicara. Tidak itu saja, presiden yang kini berusia 41 tahun ini juga mewajibkan seluruh polisi dan tentaranya untuk sholawat subuh dan isya berjamaah di masjid. Kabarnya, siapa saja yang membangkang terhadap perintah ini, maka resikonya adalah dipecat dari jabatannya. Saat sholawat Jumat tiba, presiden yang taat ini tidak mau berada pada soft terdepan. Itu adalah sebagai bentuk penghormatannya terhadap para alim ulama pada soft pertama dan kedua. Karenanya, ia lebih memilih berada di soft ketiga. Wajahnya jauh dari klinis. Orangnya tegas dan tidak bertele-tele. Suka memelihara kucing, siam, dan singa Afrika. Ramzan Kadirov berasal dari dunia yang cukup keras. Dia adalah pimpinan misili bersenjata ketika cehnya berada dalam situasi paling buruk, penuh dengan kekerasan bersenjata. Tetapi, dia punya sikap. Setidaknya bisa dilihat dari ketegasannya untuk membuang asumsi pencitraan. Ia juga mengharamkan judi dan alkohol di negerinya. Satu lagi yang menjadi obsesi terbesarnya adalah ingin membangun masjid terbesar di Eropa. Saya mau membangun masjid terbesar di Eropa, kata Ramzan kepada surat kabar setempat, The Guardian, saat peletakan botu pertama pembangunan masjid tersebut. Kini, obsesi itu menjadi kenyataan. Sebuah masjid berkapasitas 10.000 jamaah dan menjadi masjid terbesar di kawasan Eropa telah berdiri di kota Salih, Cehnya. Dewan ulama Cehnya, ulama dalam siaran persnya mengatakan, masjid baru ini akan dilengkapi sarana pendidikan Islam atau madrasah dan sekolah penghafal Al-Quran atau Hafiz. Itu hasil upaya pemimpin kami, Presiden Cehnya, Ramzan Kagerov, katanya. Cehnya telah menciptakan kondisi dan menjamin kebebasan untuk mempelajari dan mengakui Islam, katanya seperti dikutip situs Radio Voice of Rusia. Pembangunan masjid yang disennya dirancang oleh tim arsitek Uzbekistan diperkirakan akan memakan waktu 3 tahun. Saat ini, Cehnya sudah memiliki masjid besar, Ahmad Kadyrov Mosk, yang dikenal sebagai Heart of Cehnya atau Jantung Cehnya. Ahmad Kadyrov adalah ayah Ramzan Kadyrov. Cehnya memang menjadi negara Islam yang ingin membangkitkan sejarah Islam dan kebesaran Islam masa lalu. Sejak terpilih sebagai Presiden, Ramzan memang disibukan dengan tugas pengelolaan negara. Banyak pihak menilai, Cehnya yang sempat hancur karena perang, kini mulai tertata menjadi rapi dan bersih. Itulah beberapa fakta tentang negara Cehnya dan pemimpinnya yang taat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.